Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Rehan Magukuling di Etik Indonesia Nah kali ini kebetulan nih kita lagi kedatangan teman-teman kita yang dapat biaya siswa Empu muda di jurusan sejata dari Frankris di Isi Nah kita mau ngobrol ke perusahaan T aja tanya-tanya Kan kapan hari kita udah ngadain lelang amal nih untuk membantu kegiatan beasiswa ini Nah kita akan tanya kepada orangnya langsung progresnya seperti apa Atau kedepannya bahkan kan ada yang baru mau nih baru mau mulai kuliah Nah kita akan tanya-tanya sambil ngobrol ke perusahaan T aja Halo guys Halo Halo Ini kita ada teman-teman yang biasanya dari Isi ya Yang ini mas Katon sudah pernah bikin konten sama saya ya Semua kan ada semester? Dua Semester dua Nah yang sebelahnya? Saya Ocim baru mau masuk sekarang Kang Ocim? Ocim Ocim O-C-I-M O-C-I-M Ocim Dari? Dari? Dari Bandung Dari Bandung bro Dari Bandung Wih emang danan metal gitu kan? Ehm Males potong rambut sih Nah Jadi Kak Ocim ini yang nextnya bakal dapet beasiswa nih Nyusul mas Katon ya berarti ya? Tapi ada satu lagi kemarin mas Ya kebetulan tadi pulang duluan Karena udah berkeluarga kan dia Oh Mas siapa ya? Mas Lingga? Mas Lingga Mas Lingga Jadi ada satu lagi guys cuma cabut duluan karena sudah berkeluarga ya? Ehm Jadi mumpung ada Kang Ocim kita tanya-tanya nih Oke Kang Ocim Ya Kemah damang? Hai Pakai-pakai bahasa Bisa sedikit Kang bahasa Bandung kan? Ya gapapa Seblak Seblaknya bahasa Bandung ya? Seblak makanan Hahaha Kang Ocim Iya Kang Ocim Ehm Tanya dulu nih Kenapa kok mau tertarik masuk ini jurusan senyata tradisional kris Mas Katon mah gak usah ditanya kan udah semester 2 Hmm Ya Sebenarnya dari kecil udah 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 mulai suka sama bila-bila pisau kayak gitu Oh Belum pusaka nih? Belum Tapi Kesini-kesininya Lihat punya temen Punya kakeknya temen Lihat-lihat Oh ini apa sih? Ini tuh pusaka keris Dan Macem-macem lah rupanya Nah dari kecil tuh udah memang udah nyari-nyari nih Penempaan-penempaan di pandai-pandai tradisional kayak gitu Oh Mal waktu itu yang saya temui di Jawa Barat masih kebanyakan ini renang kas pertanian Terus Ehm Buat Aksesoris-aksesoris Oh Maksudnya Pandai-pandai besi biasa bukan impu ya? Belum Oh Yang main gimana? Oh ya main aja ke workshop Nah dari situ Barulah di tahun 2022 ada kesempatan jadi dosen tamu ngajar diisi solo tentang pisau pamor kayak gitu Oh pisau yang berpamor Iya Ada pisau safe knife Ada pisau tools Ada hiker ada apa gitu Waktu itu banyak macamnya Oh jadi itu basicnya bukan pusaka berarti ya? Pisau cuma ada pamornya ya? Pisau cuma bentuknya pamor Oh tapi secara teknik penempaan sama? Sama Oh Jadi tertariknya dari situ dulu? Iya dari situ saya nanya ke Kaprodi Mas Bening Mas nanyanya awal-awalnya cuma iseng-iseng aja Mas Bening ini yang itu yang kurus gondrong? Iya Yang ini ya? Yang kayak Duta Silent Seven ya? Wih Iya kan? Iya mirip Mirip kan hampir sama kan? Alamat menteri mas Dari situ ya udah sampai daftar aja dulu Nah dari daftar Waduh mas kalau misalnya sekarang daftar Ada beasiswa nggak? Yang penting kamu daftar dulu Baru nanti tak cariin beasiswanya gitu Ya pada akhirnya dapet lah Dari etnik di Indonesia Oh jadi awalnya nggak tau nih daftar aja dulu Belum-belum tau mau apa-apa nih? Modal nekat Modal nekat? Ketertarikan utama berarti dari kebiasaan mungkin ya? Iya Dari suka-suka dulu ya? Dari suka-suka dulu Berarti sama sekali belum tonton pusaka nih? Kalau pusaka keris kayak gitu belum sih Belum? Belum Dapur, pamor, pakem, tangguh itu belum Hmm Tapi ada ketertarikan untuk menjadi mpu? Ada Ada nih? Nah rencana saya mau ngangkat ini Keris Pajajaran Rencana Oh era Jawa Baratan ya Jawa Baratan Pajajaran Bener-bener Belum ada yang fokus Setuju 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 Oh iya 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 Padahal kan ada identitas sendiri-sediri ya Iya maksud Setahu saya nih Ini dari Dari Beberapa hello Jawa Barat Kalau gak salah dari Kerajaan Tarumah Negaraת Kan dia pecah jadi dua Ada kerajaan Sunda atau Pas Sunda sama Segalo tuh Nah dari Segalo jadi Pajajaran Nah kolaborasi antara dua itu ya kalau nggak salah ya Tapi yang terkenal malah Kujangnya Iya malah Kujangnya Sedangkan saya cari-cari nih di Pandai-Pandai Terus di orang para tokoh sesepuh yang saya tanyakan Pak paham nggak atau tahu nggak ada keris Pajajaran Banyaknya yang tidak tahu Mereka hanya mengiranya bahwa Pusaka Jawa Barat hanya Kujang saja Makanya saya mencari literasi diisi ini Buat mencari literasi dan menggali bahwa keris Pajajaran itu seperti apa Ada dapurannya apa aja kayak gitu Terus pangkurnya apa gitu Nanti mau saya aplikasikan gitu Bersana Asik asik cakap-cakap Sudah punya prospek bro Sudah punya prospek ke depan Asik tuh ngangkat keris Pajajaran Soalnya aku juga pernah belajar sedikit literasi tentang keris Pajajaran Keris-keris Jawa Barat Emang kebanyakan itu di Lus 9 mas Nah itu kita belum tahu kenapa diciptakan banyak Lus 9 Coba nanti kalau berkunjung kesini saya tagi jawabannya Nanti saya juga Ini PR saya ya PR nih berarti ya PR nih ya PR nih Jadi kita ada tentang jawabannya tanya guys Asik-asik Mulai masuk kuliah kapan berarti September ya September? September Oh September lihat Next dip saya masuk hahaha kakoc berarti masuk September Iya itu semester satu nah ini berarti kalau Mas Katon masuk semester 3 kita beralih tanya-tanya Mas Katon sekarang yang sudah ya sudah Papa Katon hahaha ketemu lagi ini kakak tingkat kakak tingkat dan adik tingkat ini ini junior-senior Iya ini emang dalemnya junior fisiknya senior hahaha Mas Katon 3 semester 1 tahun setengah 1 tahun setengah 1 tahun setengah sudah dapat apa aja sudah belajar apa aja jangan-jangan jangan tanya cewek cowoknya ganteng katanya iya 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 ngerti udah belajar apa aja Mas selama tiga semester di sini tentang senjata tradisional kris bener ya biar di spil dong ke tingkatnya kalau masih semester awal biasanya masih belum ke studio penempaan ya kalau baru semester dua baru ke keperapian baru studio Oh jadi studio story untuk semester pertama belajar apa aja lebih ke teknologi bahan dulu pengenang-penangan semuanya mau material 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 untuk ini buku-buku literasi tentang dapur pamor belum dapet tuh di semester satu mungkin diselip-selipin waktu mau bikin apa Oh di semester dua yaitu mulai 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 nampak ya berarti sudah nih sudah weh ngeri 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 sudah ada project udah rencananya Chris pertama selesai kapan mungkin target Agustus akhir ini Agustus akhir berarti kalau sudah jadi main kesini ya ya atau saya yang kesana deh boleh-boleh Agustus aku tujuh belasan mas kecil belasan iku Agustus kak isu aku harus ditentara tapi hahaha hahaha itu alasan kan jadi nanti masuk tuh yang ini dong yang apa namanya tuh nge-apasih ospek-ospek-ospek di Surapak kalau ospeknya Chris apa dong ikut dong satu itu satu kampus satu kampus sama barengan ya bareng asik nih kelihatan ya hahaha 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 waduh ya sudah-sudah mau nge-spek apa ke kawancin kalau diklayar kok mainnya botok aja kalau diisi enggak boleh dong cuman kalau panjang yang gini diketong oh diket iya diket satu gini boleh enggak yang gini rambutnya nggak bisa kayak karena soalnya diwarna Oh enggak ini bukan warna ini asli asli kan dawet aslinya hahaha hahaha jadi teman-teman eh kalau cip sama maskaton ini adalah dua teman-teman kita yang mendapat beasiswa di isi nah ya Mas Katon sudah duluan sudah kakak tingkat yang Kang Ocim baru September nanti ya kanya ya udah udah ada Kang Lingga juga nah Kang Lingga tuh backgroundnya dari apa ya Kang Lingga ya penempa juga ya penempa juga tapi eh penempa apa pisau tuh eh Kang Lingga ini lebih fokusnya dibilah bila-bila seperti pisau golok kayak gitu Oh jadi emang gayanya penggayanya kontemporer Oh gaya kontemporer jadi emang sudah ada basic kalau nggak ya Nah jadikan kalau Mas Katon kan dulu belum belum pernah ya belum pernah Kang Ocim belum pernah nah Kang Lingga ini sudah 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 jadi pandai hitungannya berarti ya ya iya kan ya pandilah hitungannya kita bilang kan sudah bisa ngolah bila kan ya ya nah nanti kalau Kang Lingga mungkin mampir kesini lagi kita akan ngobrol santai sama Kang Lingga untuk kedepannya kita akan update terus Kang nanti sering-sering bikin story atau ya ya bikin video lah bikin video video ya Oh video graver juga emang jurusan dulu apa Kang enggak itu cuman otodidak Oh sempet job wedding kayak gitu uh ngeri job wedding kayak gitu cuman kalau misalnya itu ya bisa-bisa aja sih cuman pasti butuh laptop buat ngedit sempet sih sempet-sempet sempet-sempet aja ada air drop nggak nanti barangkali nanti Kang Ocim disana mau bikin video-video apa kayak waktu belajar waktu kuliah update aja bisa kita share ke temen-temen biar kita tetap tahu ya bikin konten lah bertiga sih kasih kanan disana Oke kita tungguin konten mereka bertiga guys langsung di si Solo nanti kita ketemu lagi eh kapan ya kayaknya waktu udah masuk kuliah deh masuk aja ya kita berkunjung ke sana kalau masa Insyaallah Insyaallah kita berkunjung sana Oke eh yang mau diucapin nih buat buli-buli yang kemarin sudah lelang amal nih sudah membantu kita atas lelang amal nih ya apa nih Kang Kang Ocim Terima kasih buat subscriber yang udah bantu kami lewat pelelangan pusaka ini Wah sebanyak apa sekecil apa ke pengorbanan kalian itu sangat berharga buat kami jadi harus banyak-banyak ya gitu beli dari etnik Indonesia hahaha 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 Mungkin sementara baru doa entah nanti kalau misalnya saya udah disana mungkin ada satu karya atau apa buat subscriber yang mungkin nanti jadi apa ya piwut gitu ya Iya Iya kalau buat etnik Indonesia terus berkembang terus berbuat baik terus berkembang pesat dan tetap semangat tentunya woi siap-siap-siap gitu kalau dari maskato nih kayaknya sudah habis katakannya dihabisin sini ini tadi hahaha 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 buat boleh-boleh dulu lah yang terutama terima kasih selama satu tahun ini saya direk ditemani nih oleh besiwa ini saya sangat terbantu dengan ada besinya ini mungkin lebih banyak akan karya-karya yang bisa saya buat apa lagi dengan banyak teman lagi dari besi saya ini sekarang total berapa sih siswa di ini disurusan Chris nih total sekarang kalau tambah ini belum tahu ya kalau angkatannya beliau kalau ngerti saya sama yang mati atas mungkin sekitar ada dua puluhan lima 22 atau 23 lah Oh sekitar dua puluhan guys kita kurang banyak nih kayaknya ya yang masih bertahan ya kurang banyak ya semoga tahun depan ada tambahan lagi lah ya amin 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 ya itu berkat bantuan boleh-boleh juga ya kan terima kasih kalau harapan buat etnik Indonesia gimana nih harapannya lebih sukses lebih ketepannya apa yang dipikirkan apa yang diinginkan moga dikasih lancar min eh eh moga apa yang jadi api-nya goyang terus apa yang jadi apinya jangan sampai padam lah waduh asyik kayak biasa Nisandoro ya Aduh tak pernah padam kasih hehehe intinya sukses terlarus lah amin 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 ya kita semua berterima kasih atas partipasi Bulde Bulde ini ya karena dengan adanya Bulde Bulde supportnya mereka kita juga bisa terbantu untuk melakukan segala bentuk kegiatan itu entah dari biasiswa dari kegiatan sosial yang lain ataupun dari segi eh perkembangan ini anggota tim etnik jadi semakin banyak dulu tuh dulu tuh cuma lima orangnya sekarang hampir 30 bro sekarang sudah 30-an masih sini Mas ini sini semuanya jarang yang tahu keris hahaha enggak semuanya punya keris keren tuh gimana kalau kalian nanti bikinin masing-masing satu keris kalau sudah lulus jangan tuh yang gede gini yang segini kecil banget nanti hilang bikin satu pusaka untuk Indonesia deh ya gimana ya setuju deal ya deal ya deal dulu tuh deal deal ya deal Oke deal khusus buat Indonesia ya Oke kita hahaha kita tahan ke janjinya guys hahaha terima kasih buat disini video ini kita tunggu nanti video-video selanjutnya dari abang-abangan kita nih yang di Solo hahaha terima kasih buat disini nonton jangan lupa like comment dan subscribe kalau perlu di-share juga biar tambah semakin menyebar luas untuk budaya kita terakhir etik Indonesia salam budaya